Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rambut rontok sedangkan saya akan rontok bagaimana solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rambut yang rontok jika engkau tidak mau merontokkannya Allah tidak akan menghukum kalau engkau sengaja merontokkan tiga nanti hukumannya ada nyebelah kambing jadi kalau anda merontokkan tiga ada pilihannya anda membayar berpuasa nyebelah kambing jadi anda kalau rontok apa namanya tidak disengaja tapi dengan catatan jika anda tahu puasanya rambut muka bakal rontok jangan sisiran kalau tahu bakal rontok memang dilatih tawaduk sebentar aja di hadapan Allah SWT ya beberapa saat saja umrah beberapa menit saja nah ini rambut rontok tapi tidak membatalkan kalau ternyata kita mencabut dengan sengaja hanya itu dosa nanti harus membayar itu tadi jadi kalau rontok atau tidak rontok tapi ya pak di kepalanya ada sesuatu luka yang harus dicabut itu rambut maka itu tidak dosa misalnya ada sesuatu kalau rontok tanpa disengaja sudah tidak dihukum oleh Allah SWT kalau seusing Allah tidak akan orang yang merontokkan Allah kecuali ada usaha kita untuk menjadikan itu rontok kita cabut kita garuk sudah tahu bakal rontok garuk dapat hitung itu nanti baik baik ini saja insyaAllah karena waktu selamat menikmati